Hai CoFriends, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan konsep dari peluang suatu kejadian. Ada sebuah koin dua sisi, angka dan gambar, akan dilempar. Diketahui bahwa kemungkinan untuk munculnya angka pada koin adalah setengah. Jika telah dilakukan empat kali lemparan pada koin tersebut, dengan hasil semuanya muncul angka, maka kemungkinan yang akan terjadi pada lemparan kelima itu adalah, nah kita misalkan A sebagai kejadian munculnya angka. Nah karena koin yang dilempar hanya ada satu, maka untuk himpunan anggota dari A itu hanya satu, yaitu A, yaitu angka. Maka NA sama dengan satu. Nah kemudian NS-nya adalah dua. Karena koin mempunyai dua sisi, angka dan gambar. Nah kalau kita tuliskan di sini, untuk anggota dari himpunan S, ruang sampelnya adalah A, G. Nah maka peluang kejadian A, ini sama dengan NA dibagi dengan NS, yaitu 1 per 2 atau setengah. Nah kemudian koin tersebut dilempar empat kali, dengan hasil semuanya memunculkan angka. Nah maka selanjutnya kita gunakan konsep dari frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan, yang diharapkan pada suatu kejadian, dengan berkali-kali melakukan percobaan yang disebut juga sebagai uji eksperimen. Nah rumusnya adalah FH, frekuensi harapan, sama dengan N dikalikan dengan PA, peluang kejadian A. Nah maka kalau dilempar empat kali, maka empat ini kita kalikan dengan peluang kejadian A, yaitu setengah. Sehingga frekuensi harapannya adalah dua. Nah ini artinya frekuensi harapan munculnya angka adalah dua kali, dari empat kali percobaan. Nah akan tetapi frekuensi harapan ini tidak pasti. Nah maka kalau kita lihat pada pernyataan di soal tersebut, setelah dilakukan empat kali pelemparan, hasil semuanya memunculkan angka. Nah maka ini tidak sesuai dengan frekuensi harapan, di mana untuk munculnya angka itu hanya ada dua kali. Namun kenyataannya terjadi empat kali muncul angka semua. Nah maka untuk kemungkinan yang akan terjadi pada lemparan kelima itu adalah D ya. Baik angka maupun gambar memiliki kemungkinan yang sama. Karena kalau kita lihat di sini, untuk frekuensi harapan, pelemparan lima kali, maka lima dikalikan dengan setengah, ini sama dengan 2,5. Nah artinya, baik angka maupun gambar mempunyai kemungkinan yang sama. Nah sehingga praktis jawabannya adalah D. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.